Pemirsa tiga tersangka pembunuhan dan perkosaan terhadap NP yang mayatnya dibuang di Sungai Cuman Diri menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Samsudin, Kota Sukabumi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiganya normal atau tidak mengalami gangguan kejiwaan. SR alias UURG dan RD tersangka pembunuhan terhadap bocah perempuan berinisial NP menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Samsudin, Kota Sukabumi. Tujuannya Yanni untuk mengetahui kejiwaan dan mengungkap latar belakang para tersangka yang tega melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NP dan melakukan penghubungan inses antar ibu dan anak kandungnya. Hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersangka dinyatakan normal atau tidak mengalami gangguan kejiwaan. Namun ketiganya mengalami kelainan seksual Yanni melakukan hubungan intim sedarah atau inses. Saya diminta apakah ada gangguan jiwa atau tidak ternyata sampai saya periksa tidak ada gangguan jiwa. Sudah saya koreksi, sudah saya gali mulai dari awal sampai akhir. Itu dari secara ilmu psikiatrinya tidak ditemukan gangguan jiwa. Menurut psikolog Joko Krisyanto, pembunuhan dan perkosaan di latar belakangnya faktor lingkungan dan pola asuh keluarga. Mengenai RG dan RD yang sering melihat video porno di media sosial, bisa saja hal itu menjadi penyebab mereka melakukan hubungan inses bersama ibu kandungnya. Ada beberapa indikasi menuju ke sana, tetapi ada faktor juga yang lain. Lingkungan itu kan ada lingkungan keluarga, ada juga pola asuh. Kemudian juga pola asuh yang diterapkan oleh pihak keluarga juga tergantung dari kadar dari keluarga itu sendiri. Kasus tersebut mencuat setelah ketiga tersangka melakukan hubungan inses bersama ibu dan anak kandungnya, usai membunuh dan memperkosa bocah perempuan tersebut. Kini para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendekam di tahanan Polres Sukabumi Kota.